KAMAL KUTIPA ANYA DARI NEMIN KOMELIKUN SEBAGAI MANA YANG TELAH DIWAJIKAN KEPADA ORANG-ORANG SEBELUK KAMI Artinya kuasa itu tidak terlalu kita lihat kalau kuasa itu tidak berbeda dengan ibadah-ibadah lain KAMAL KUTIPA ANYA DARI NEMIN KOMELIKUN SEBAGAI MANA YANG TELAH DIWAJIKAN KEPADA ORANG-ORANG SEBELUK KAMI Kita ini kuasanya di bulan Ramadhan satu bulan saja Inflasinya tidak keturunan Bang-bangun pernah ya Ada apa seakan-akan Ramadhan itu bulan maka Padahal kita berlalu kuasa Nabi-Nabi sebelumnya bahkan ada yang dibajarkan kuasa itu 6 bulan Kira-kira hari itu disebut kuasa sebulan dimana Dan sebulan ini aja waduh Ributnya itu luar biasa Bayangkan malah 6 bulan Hadirin zaman ayah kemarau Nah kuasa itu hanya satu bagian kecil disayang Agar kamu menjadi orang yang bertahun Karena untuk mengajar tahwa itu sangat luas Pada suatu ketika kita higit bermasyarakat Bertatangga harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul Agar kamu bertahun Agar kamu bertahun Pada suatu ketika kita hidup di muka bumi Bermasyarakat, bernegara Agar kamu menjadi orang yang bertahun Agar kamu menjadi orang yang bertahun Dan seharusnya dan seharusnya Pokoknya hampir seluruh masjid dalam kehidupan itu Agar kamu menjadi orang yang bertahun Puasa hanya dari sekian jahwa agar ketakwa itu hanya satu bagian jahwa masyarakat Saya tidak menucilkan kuasa Tapi kuasa itu adalah sesuatu ibadat Buah-buah yang menucili Dari lu'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l Tentang bagaimana seseorang itu Untuk melawan Al-Qur'an Lu'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l-u'l Kita sedang menitahat pada Al-Qur'an Mematuhi pada Al-Qur'an Tapi kita tidak tahu yang ditahati Apa bedanya seseorang yang menggunakan jalanan Mentaati peraturan lalu lintas Tapi dia tidak pernah tahu kalau merah itu tanda setau Dia tidak tahu kalau lebih jauh itu tanda terus Kira-kira akibatnya Kalau ditanya kamu taat tidak dengan aturan lalu lintas Iya, tapi merah dia malah jalan Kenapa? Lintas ketidaktaman Kalau merah itu setau Sama dengan Al-Qur'an Yang kedua Yang kedua Na'mat Allah itu untuk disyukuri Bukan untuk diga'i Wah, Alhamdulillah Barang kami wahiri Ustaz dapat gaji ke-13 Untuk syukur apa? Disyukur Kalau syukur itu Syukuran Terima Ayo dapat gaji ke-13 Berikan Dengan orang lain Syukur Syukur yang sesungguhnya itu Yang lain sebagi Mudah-mudahan Sisi tidak ada Nah ini sebenarnya Padahal satu sen saja Dia tidak akan Dia tidak akan memanfaatkan Harta yang diberikan oleh Allah itu Untuk berharga dan maksyiat kepada Allah Syukur Kemudian yang ketiga Yang ketiga Kata Ibn Qasim Yang ketiga Kata beliau Kata Ibn Qasim Bahwa orang yang menuju taqwa itu Keberadaan Allah itu Untuk diingat Bukan untuk diingat Tadi ayat kita baca Kata Ibn Qasim Kata Ibn Qasim Mereka Ibn Adalah orang yang pasif Luar biasa Seseorang atau satu kelompok Yang lupa pada Allah Mulai kompul pasif Coba Bapak diri Pada suatu ketika Syukur yang hadir Dalam konser musik Tanya yang hadir Sekian di Ibn Qasim Atau barang-barang Itu adakah yang ingat pada Allah Coba lihat ujung ayat itu Ulahi kekumul pasifun Mereka itu adalah orang yang pasif Hadirin kemarin 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 Menurut Pak Khatib tambah jahil Kalau sejumat terdiri mengumum Bapak-bapak saudara-saudara Sejauh Jumat Rahimahullah Marilah kita bertakwa kepada Allah SWT Takwa ialah mematuhi segala perintahnya Dan menjauhi segala laramnya Ya Gitu ya Setiap Jumat Mematuhi semua perintah Allah Menjauhi semua laramannya Minimal ada dalam 30 juz Al-Qur'an Dan dijelaskan oleh 600 ribu lebih hadis Pertanyaan saya gak usah hadis 600 ribu Al-Qur'an ada Ada yang hafal satu juz Kalau Kalau anda hafal satu juz barang saja dua anak Anak Kalau Ustaz pertanyaan sahabat itu tidak Redekpar Enggak cocok ditanyakan dengan orang banyak ini Saya hafal 10 juz Sudah paham maksudnya? Paham Sudah di aplikasikan dengan kehidupan yang 10 juz Sudah kan Ustaz Itu baru sepertiga Ini kita kira-kira sepertiga Kira-kira kita ini sepertiga Tadi kan 10 juz sepertiga Kita di sepertiga Ini ramah kita Kita jadikan satu semangat Kemudian pada suatu ketika Karfa menurut Imam Al-Fusayri Nah ini menarik sedikit Kata Imam Al-Fusayri Taqwa itu justru terdiri dari huruf taqwa itu sendiri Huruf taq Kata beliau Taddarul Apa taddarul? Untuk Tawattu Dalam Al-Fatul Adi sebutkan Al-Fatul Muha Orta dah sifat Al-Fatul Native Al-Fatul �رو Al-Fatul Rah Of personality Al-Boawan Al-Qur'an yang tiga dan seterusnya, itu gambaran kata-kata Al-Qur'an yang syuna alal arti haunan, manakala berjalan di muka bumi tunduk Ulama bahari itu benar-benar diperjamankan Al-Qur'an yang syuna alal arti haunan, manakala berjalan di muka bumi tunduk Kamu berjalan di muka bumi tunduk. Berhari jumlah, laku wabib, kapit berjalan di kolik kiri kanan Wah, kebenar itu politis itu menghaji Menghaji ini, makhluk bersama, tunduk Emad saya, kalau bumi, tinggal kita puas, sekuruh hati jalan di tunduk Cuma kalau biar di kalayah Jalan betul-betul InsyaAllah Kedalawas barusan jauh-baru Itu adalah tunduk Artinya tidak menyembongkan diri Artinya sedikit pun Ada kesembongan di dalam dada Seseorang mutli Maka dia tidak kurhak Untuk masuk ke dalam syurga Sedikit ketombong Hadirin saya akan Angkat sebuah kisah Berkelipat untuk kita Di perang badan ada salah seorang Panglima yang gagah berani Panglima Kuraish Panglima Kapir Kuraish Itu yang bernama Dalam peperangan badan itu Dia pimpin Kapir Kuraish Dan mendapatkan kemenangan Bakar ada empat puluh Yang habis Al-Quran itu terburu Dan banyak lagi pakar-pakar Fahy yang berjabung-buru pada saat itu Bahwa pimpinan Walid bin Walid Setelah Islam Ternyata Walid bin Walid Terpilih menjadi tentara Terbaik dalam Islam Peperangan demi Peperangan dia menang Pokoknya pada Masa Walid Pada masa Rasulullah Walid bin Walid Tidak pernah kalah Dalam peperangan Setelah Rasulullah Bapak Zaman Abu Bakar As-Siddi Dia tetap jadi Panglima Dia tetap jadi Jendral Terus-melerus Dia tetap Mendapatkan kemenangan Masa Umar bin Fatah Dia merupakan Semakin gemilang Setiap peperangan Peperangan Yang dicalangkan Selalu mendapatkan Kemenangan yang gemilang Dan bahkan Membawa hasil Menaklukan Beberapa-beberapa Kelompok-kelompok Atau kabilah-kabilah Luar biasa Khalid bin Walid Mendengar Pembicaraan Para prajuri Selalu memuji Apa Umar bin Fatah Mendengar Pembicaraan Prajuri Selalu memuji Khalid bin Walid Wah Panglima kita ini Jendral kita ini Mantep Dikuji Dicoba oleh Umar Jadi masyarakat Dari ujung kampung Ke ujung kampung Dikuji Umar bin Khattab Menuruh Sekretarisnya Panggil Khalid bin Walid Panggil Khalid bin Walid Dia sedang berperang Pak Al-Abinim Panggil Hadapkan dia Kepada Dipanggil Datang Khalid bin Walid Sibuk-sibuk Perang Panggil Ya Ambil Ada apa Panggil saya Mulai Hari ini Anda Saya Kecap Jadi Panglima Dan tangkap Anda Saya Terung Jadi Kopral Kalid bin Walid Ibn Ya Ambil Adakah Salah Saya Anda Tidak Salah Sedikit Pun Anda Tidak Salah Hai Ambil Apakah Saya Salah Dalam Mengelola Penataan Keuangan Pertahanan Kita Tidak Kau Benar Semua Pertanggung Jawaban Benar Lalu Kenapa Saya Berbicara Kata Umar Aku Dengan Seolah Keraja Memuji Kau Aku Tanya Masa Beruntung Kampung 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 Kau Aku Takut Kau 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 Dalam Maka Kau Tidak Berak Untuk Masuk Surga Aku Tidak Ingin Orang Sebaik Engkau Ini Masuk Kedalam Azab Allah Langsung Merangkul Umar Ikhottab Hai Umar Aku Hari ini Tidak Menyedir Angga Amir Engkau Aku Panggil Nama Asli Hai Umar Ikhottab Engkau Satu Satunya Saudar Aku Yang Ada Di Buka Bumi Ini Yang Menyelamatkan Aku Dipe Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Halo Kira-kira Jirta Waih Ini Ada Lagi Pecat Terima Kasih Kenapa Umar Ikhottab Ini Membersihkan Dada Kholit Bin Walid Kholit Bin Walid Ya Amir Wubin Walaupun Angkat Kau Prajil Izinkan Aku Untuk Ikut Tetap Berperang Silahkan Berperang Dia Berperang Luar Biasa Kemenangan Jirta Kemenangan Jirta Kemenang 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 Buk Sekarang Aku Perang Apa Kemenang Kemenang Berada Di Sini Aku Berada Di Sini Bukan Kemenangan Tapi Semuanya Ini Aku Lakukan Karena Allah Memang Perintah Allah Ketika bertemu dengan orang, bertemu dengan orang yang melakukan kebuatan ucapan yang menyelamatkan Jadi saya ingin luruskan barang-barang Sebenarnya 2-4 tahun kemarin sempat bersembunyi Tapi mungkin ada yang belum dengar Itu sering ganti Ada yang menerjawabkan Ialah mereka yang menangkahkan harganya dalam lapang maupun dalam sempit Harta dalam lapang maupun selama ini pemahaman kita Banyak ini lapang Dapat gaji ke-13 lapang Dapat THR lapang Gaji ke-13 lapang Dapat gaji ke-13 lapang Dapat gaji ke-13 lapang Dapat gaji ke-13 lapang Itu sahabat ini pemahaman kita banyak pun di lapang Padahal lapang itu adalah sesuatu yang kita keluarkan ringan Kita punya asumsi kalau sempit itu duit yang pas-pasan Bulan Tuhan sempit Padahal apa itu Al-Quran Tuhan Al-Quran Tuhan Al-Quran Tuhan Menafkakan harta dalam lapang maupun dalam sempit Bapak hadirin Sampian baru-baru ini 200 ribuan Datang sahabat akrab Pokokku sahabat alham Hampir sama dengan imun kita sendiri Saking akrab yang bersahabat Datang kawakan penguangnya aku 100 ribu Insya Allah Sampian siap berbagi Ayah jadikan penguangnya Karena mendatang sahabat Itu lapang Sampian dapat gaji ke-13 Dapat di akhir dapat gaji ku Kemudian yang datang ini Orang yang pernah melubah di sahabat Dapat gaji ke-13 Dapat gaji ku Gimana? Ini kapa mungkin? Dan datang orang yang biasa Bemaneng pelengi Sampian Halo? Terbarilah Itu Sampi Berat kita melengarkannya Kenapa? Makanya Cepat 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 Tepat 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 ya Terima kasih 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 Buku Terima kasih 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 Terima kasih